Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di area D31 Media Oke berjadi pada video kali ini Saya pengen bahas soal helm pembalap Indonesia Yaitu Marwisroji yang dikabarkan tahun 2024 Akan berganti brand dari KYT Yang asal Indonesia menjadi brand asal Jepang Yaitu Arai Oke jadi ini helm Marwisroji Walaupun bukan yang asli ya Cuma gantungan kunci Oficial Marwisroji dari KYT juga Liverynya 2023 seperti ini Dan kalau buat saya pribadi Informasi ini memang sudah saya cross check ya Ke beberapa sumber yang memang dekat dengan Marwisroji Dan memang ya bisa dikatakan Tinggal menunggu waktu aja Mengumumkan Marwisroji berganti brand helm tersebut ya Karena sampai hari ini atau video ini dibuat sih Marwisroji masih memiliki kontrak dengan brand asal Indonesia Yaitu KYT dan ya nggak boleh juga ya kan untuk mengumumkan atau memakai brand asal Jepang itu Arai Nanti mungkin di Januari baru akan Marwisroji secara ya secara umum ya bisa menginformasikan ataupun memakai helm dari Arai Maksudnya wear pack itu yang ada tulisannya ya Tulisan Arai seperti ini Oke Informasinya seperti itu kalau buat saya di video kali ini Jadi teman-teman ada juga yang nanya Bang emang benar Marwisroji dirumorkan ganti helm tuh dari brand KYT ke Arai Ya sejujurnya memang saya udah tau juga dan saya udah crosscheck ya bener Tapi kenapa saya nggak buat dari awal rumor itu muncul ya Karena memang ya butuh ya kita butuh waktu untuk crosscheck Kita harus juga cari informasi yang valid Dan apakah harus dibuatkan konten Ataupun ya nggak usah gitu Karena nggak enak juga kan kalau memang itu masih rumor Ataupun belum waktunya lah diinformasikan Walaupun ya secara saya sebagai channel youtube ya Nggak ada masalah gitu kan untuk bikin konten seperti itu Jelas sih Yang saya dapatkan karena memang ada tawaran dari brand tersebut ya Kepada Marwisroji Kalau ada yang bilang juga itu karena memang brand Arai itu memiliki kontrak dengan Honda Tim Asia Moto2 Jadi pembalap-pembalap Moto2 nya diwajibkan menggunakan helm tersebut ya Bisa juga bener bisa juga ya nggak tau lah Nanti kita tunggu aja ofisialnya Tapi yang jelas ya mungkin nggak sampai detail begitu ya Kalian mendapatkan informasi kalau secara press release aja dari Marwisroji gitu kan Ataupun dari brand Arai nya sendiri ya pasti nggak mungkin terang-terangan mengatakan demikian Tapi ya yang jelas sih ada tawaran dari brand Arai kepada Marwisroji Untuk menggunakan helm mereka di kelas Moto2 2024 Ini kalau seingat saya sih jadi sesuatu yang baru ya Kepada pembalap Indonesia yang disupport Astra Honda Racing Team Yang di ranah Grand Prix rata-rata Seperti di Mas Eki dulu pakenya KYT Terus juga di Andi Gilang pun KYT Lagi Rizalim pernah wildcard pun KYT Jadi ya baru perdana sih Kalau saya mungkin kalau salah Kalau salah saya salah ngomongnya beribat Boleh diingatkan atau ditulis di kolom komentar Mungkin kalian pernah ingat ada pembalap Astra yang menggunakan brand Arai Ya coba aja ditulis di kolom komentar Oke videonya mungkin nggak terlalu lama-lama Dan video santai juga Video ringan Mohon maaf jika gambarnya juga nggak terlalu bagus Karena menggunakan ini HP Jadi HP ibu saya sih sebenarnya Ibu saya juga waktu ibu saya meninggal Jadi ini HP masih baru Dan saya cuma pake apa Siomai Jadi dikasih ke saya Dari buat saya bikin konten lah Inilah yang buat saya bikin konten Pake ini selama Berapa bulan ini Dari Maret Ya jadi seperti itu Dan teman-teman bisa nonton Dan subscribe bisa nambah Ya mudah-mudahan bisa tetap nyaman ya Walaupun device-nya masih sederhana aja Seperti tagline di channel ini Berusaha memberikan yang terbaik Dengan alat yang sederhana Oke Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih